Intro Tahun ini kita akan merencanakan untuk di 2023 Dan skala prioritasnya ada beberapa hal yang menjadi skala prioritas Karena itu menjadi persoalan setiap tahun Pertama terkait misalkan di blok Bangwo dan Loong Sawo itu ada beberapa mobil yang kecebur Itu sudah bertahun-tahun ternyata Karena jalannya sedikit, kiri kanannya kayak jurang tinggi, 2 meteran gitu Sehingga kalau orang memastahkan diri pro-wage itu kadang agak sagot Salah satunya kadang ada yang sedih misalkan satu, nangis, ini menjadi persoalan Dan itu kita usulkan untuk dibangun, dilebatkan atau dikasih pembakas Yang kedua terkait dengan banjir Dengan banjir itu ada beberapa titik yang menjadi konten kita gitu Di antaranya di RW 09-RW 09-RW 01 Di situ titik banjirnya di pinggir tol yang memang Ada terowongan yang menyempit dan dangkal Sehingga pada saat hujan gede Tidak lari ke situ Kemudian ke pemukiman Ini kita akan koordinasi dengan tol dan dinas terkayu Terkait hal-hal lain di Serdag Ada waduk yang memang itu juga rawan banjir gitu Ini harus dinormalisasi dan diruk Sehingga daya tampung airnya bisa maksimal gitu Selain itu tadi ada pembicaraan tentang gedung baru Oh, gedung baru memang saya sangat prihatin juga Karena ketika ada aktivitas masyarakat yang kadang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal Contohnya kayak rapat-rapat yang sedikit besar Susah karena kita sempit gitu ya Kita punya lahan ex kantor desa dulu Dari 2019 kita usulkan Dan waktu itu saya begitu semangat Dan terhadap pandemi sehingga di Rekor fusing Ini sehingga fusing Kemudian di 2021 kemarin Kita sudah berbicara dengan konsultan Dengan melalui dinas WU Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini Dedenya masuk kan Kalau tidak diperubahan di 2023 Sya Allah dibangun dua lantai untuk aktivitas masyarakat Sukur-sukur bisa menampung besar Untuk kegiatan pernikahan yang di jalan-jalan Gak usah untuk jalan lah Di situ saja gitu loh Itu salah salah satu keinginan saya gitu loh Pada hari ini Pelaksanaan Lusarin Bangkel di Kelurahan Kota Bumi Dan beberapa hari yang lalu saya hadir juga di PAPEAN Memang persoalan-persoalan banjir ini menjadi persoalan plastik Yang dari tahun ke tahun Pemerintah manapun tidak bisa 100% Karena terkait dengan mindset, budaya, masyarakat Untuk tidak membuang sampah sembarangan Untuk bergotong royong Itu juga menjadi satu persoalan sendiri Di samping tanggung jawab pemerintah terhadap upaya-upaya penanggulangan banjir Dari sisi plotting anggaran Nah kebanyakan dari 60-an ini Usulan tentang penanganan banjir itu selalu ada Dan langkah kami dari kecamatan sudah mengupayakan juga kemarin Ada masukan dari PAPEAN, 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 PAPEAN Dan sampai sekarang memang baru disurvein Langkah-langkah kami kecamatan maupun peluran sesungguhnya tidak terlalu kurang-kurang banget Karena PAPEAN memang kami juga menyadari bahwa kesemuanya ini butuh tahapan, butuh proses Dan salah satu bentuk apa namanya penanggulangan yang efektif adalah dari masyarakat juga Disambing dari pemerintah dalam hal ujuran anggaran untuk normalisasi kalim, pembuatan tandun, kemudian perbaikan saluran renasi dan sebagainya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.